ini dengan tema atau subjudul dari pelajaran kita yaitu pengertian manusia atau dalam bahasa lainnya disebut juga topik ini materi ini dengan istilah antropologi atau doktrin tentang manusia mengapa penting kita mendalami topik tentang doktrin manusia ini karena ini sekali lagi supaya kita memahami dan mengerti betul bagaimana proses terjadinya manusia itu sendiri dan untuk apa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ya setelah Tuhan menciptakan kita di dunia ini nama di bagian yang pertama ini saya menjelaskan dulu secara etimologis tentang manusia dalam bahasa Yunaninya adalah antropos yang tidak lain tidak bukan artinya adalah manusia itu sendiri. Perjanjian baru menggunakan kata antropos secara umum untuk menjelaskan tentang esensi hakikat daripada manusia itu sendiri. Maka dari penggunaan kata antropos dalam perspektif perjanjian baru kita tahu bahwa bahasa asli perjanjian baru itu adalah seingat ini. Maka ada tiga arti makna dari antropos itu sendiri. Yang pertama ya hati lain daripada antropos itu dan segaligus juga sebutan lain daripada antropos itu atau dokter manusia itu dalam perspektif perjanjian baru adalah yang pertama Pneumatos. Artinya manusia yang hidup dalam pimpinan roh kudus. Pneumatos. Jadi waktu kita hidup dipimpin dan dituasai oleh roh kudus dalam bahasa Yunaninya itu istilahnya adalah Pneumatos. Istilah yang kedua yang dipakai adalah sarkikos. Yang artinya manusia yang hidup dalam daging. Ya manusia yang hidup dalam daging. Artinya manusia hidup dalam daging ini adalah manusia yang bertobat kepada Kristus. Maka dikatakan dia manusia hidup dalam daging. Sehingga segala tindak tanduk dan perbuatannya selalu didominasi oleh keinginan dagingnya. Ya mulai dari isi hati, pikir, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Itu selalu diarahkan, dikendalikan oleh keinginan dagingnya. Itu yang dimaksud dengan cepet. Arti dari badan sarkikos. Sedangkan yang ketiga adalah Pneuma. Ya sarkikos. Artinya manusia ini adalah jenis manusia ini. Sebenarnya dia sudah pernah bertobat di rumah Yesus. Kita tahu Bapak-Ibu. Untuk kita bertobat secara pribadi, sekaligus juga sebenarnya dalam pertobatan itu, dalam kelahiran baru itu, kita dimakraikan. Didiami, ditinggali, dinaumi, dihibuti, dikendalikan oleh yang namanya roh kudus. Nah, berangkat dari pemahaman itulah. Arti daripada Pneuma sarkikos. Tartikos ini adalah manusia yang sudah bertobat dan dia dipimpin oleh roh kudus walaupun dia masih hidup di tanah-tanah dunia ini. Maka dari situ saya kira sangat jelas setelah kita lihat perbedaan. Yang kedua tadi sarkikos. Ini hanya menjelaskan manusia itu hanya dari sudut gedagingannya. Hanya sebelum bertobat. Sedangkan Pneuma sarkikos itu menjelaskan tentang manusia yang hidup di dunia ini tapi dia sudah bertobat dan dibuktikan dengan dia setiap waktu, setiap saat dipimpin oleh roh kudus. Nah, itu kita kira maksudnya. Nah, maka berdasarkan gajian yang sudah saya sampaikan di atas tadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara mempelajari tentang ilmu manusia sekali lagi, itu sama artinya dengan antropologi. Nah, perjanjian lama menggunakan kata manusia itu lebih mengerjut kepada kata Adam. Adam menggambarkan manusia yang pertama. Yang notabene, Adam ini adalah kekek nenek moyang dari semua umut manusia yang pernah lahir di dunia ini. Jadi dalam perjanjian lama, Adam itu sama artinya dengan manusia. Dan itu terkonfirmasi dalam kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2, pasal 3, ayat 4. Di sana sangat dijelaskan lebih detail lagi tentang asal-muasal daripada manusia itu sendiri yang notabene diciptakan oleh Allah dirancang dan didesain seturuh dengan gambar dan berupa Tuhan alias Allah. Jadi jelas-jelas sudah bahwa sebenarnya Alkitab bihasil berani memang lebih banyak memakai istilah manusia itu dengan identifikasikannya dengan istilah Adam. Yang sama dengan yang saya katakan tadi dalam panggilan umumnya Adam atau manusia. Nah, itu secara etipologi tentang arti kata daripada antropologi atau manusia sendiri. Nah, apa berikut yang perlu juga kita pahami, apa arti kata Adam? Ya, apakah ini aneh sebatas? Menjelaskan nama pribadi seorang diri yang namanya Adam. Dan memang selama ini ada orang Kristen memahami kata Adam itu hanya menjelaskan identitas dari Adam sendiri. Itu pemahaman orang Kristen secara umum. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah memang hanya sebatas itu arti kata Adam itu sendiri? Ini mau kita tulis ini. Nah, ya pertanyaan Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Nama Adam itu memang juga menyangkut tentang nama diri dari Adam itu sendiri. Nama dirinya sendiri. Adam itu sendiri. Dan ini terlihat dalam kejadian pasal 5 ayat 1. Yang misinya mengatakan, inilah daftar keturunan Adam. Blah, 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 dan seterusnya. Dan itu sudah dituliskan. Dan di dalam kejadian pasal 5 ayat 1 itu, di sana itu sudah dituliskan dengan jelas dan tuntas, bahwa Adam itulah manusia pertama. Jadi tidak ada lagi manusia. Yang mendahului dari manusia yang pertama, Adam. Tidak ada. Adamlah manusia yang pertama dan yang utama. Dan Adam itu juga yang menjadi start awal mula dari munculnya, lahirnya, manusia, manusia berikutnya, atau Adam-Adam berikutnya. Seolah-olah tadi, kata Adal ini juga menunjukkan sosok pribadi daripada Adam itu sendiri. Nah, ada yang memiliki istri, namanya Hawa. Dan juga memiliki anak dan keturunan-keturunan di bawah. Kita sangat jelas memberikan informasi bahwa Adam itu bersetubuh dengan istrinya Hawa. Nantakan kita lihat tentang Hawa asal muasal. Sehingga dari persetubuhan antara Adam dan Hawa, lahirlah dua anak laki-laki, namanya Kain dan Abel. Jangan lupa, Bapak-Ibu. Persetubuhan antara Adam dan Hawa ini terjadi setelah mereka jatuh dalam dosa. Setelah mereka dipaksa, atau diusir oleh Tuhan keluar dari taman Eden, dan mereka hanya bisa hidup di taman Eden. Yaitu di dunia yang kita tempati sekarang ini. Nah, nama mereka yang pertama dan kedua itu adalah Kain dan Habel. Oke? Nah, cuma Bapak-Ibu perhatikan. Tidak, mas setelah Kain dan Habel, lahir dan mereka bertumbuh besar. Langsung ada niat jahat daripada Kain untuk menghabisi adiknya yang namanya Habel. Jadi, munculnya niat jahat di dalam hati Kain untuk menghabisi Habel adalah ekses dampak. Salah satu ekses atau dampak dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. sehingga dosa turunan itu langsung menjelma di dalam diri dua anaknya, yaitu Kain dan Habel. Dosa yang ada dalam diri, Kain inilah yang diturunkan tadi dari Adam dan Hawa. Yang mendorong dia tidak lagi peduli dengan adiknya Habel. Karena kalau dia peduli, pasti seharusnya tidak mempunuhkan Bapak-Ibu. Nah, kenapa Kain itu tidak lagi punya kasih dan sayang terhadap yang namanya adiknya Habel. Itu adalah salah satu ekses negatif atau dampak dari dosa turunan yang diturunkan oleh Adam dan Hawa kepada kedua anaknya. Dalam hal ini yang ditulis lebih jelas adalah dosa langsung terasa di dalam pola pikir daripada Kain yang menghabisi adik-adiknya sendiri. Yang namanya Habel. Nah, jadi Bapak-Ibu tidak lama dampak dosa itu langsung terasa. Di dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam kehidupan tangga Adam dan Hawa dan juga di dalam kehidupan persaudaraan. Dua anak dari Adam dan Hawa yaitu Kain dan Habel. Apakah hari-hari ini kita bisa melihat dengan gambelan di berbagai media? Pembunuhan yang terjadi di dalam semua keluarga itu bukan hal yang aneh. Karena di zaman Adam dan Hawa itu sudah terjadi loh. Di mana dua anaknya yaitu Kain membunuh adiknya Habel. Jadi bukan barang baru kalau kita melihat ada banyak peristiwa, ada banyak kasus pembunuhan, pengenayaan yang dilakukan oleh orang yang bersaudara. Karena itu sudah terjadi di Jawa perjanjian. tetap mau dan menginginkan supaya ada regenerasi manusia priori ketiga. Manusia pertama kan dari dalam Hawa regenerasi keduanya adalah Kain dan Habel lalu kita sekarang masuk generasi ketiga. maka Tuhan memberikan Adam dan Hawa satu anak lagi pengganti daripada Habel namanya Seth. Bapak-Ibu dari Seth inilah muncul keturunan-keturunan selanjutnya. Hingga sampai kepada Nabi-Nu. Dan juga kepada manusia-manusia selanjutnya. Jadi di sini kita lihat Bapak-Ibu memang dosa itu sangat menghancurkan hubungan orang bersaudara. Tetapi Tuhan tidak kalah juga terhadap dosa. Karena kebukti Tuhan tetap memikinkan ada munculnya generasi ketiga keturunan dari Adam dan Hawa yang namanya Seth dan seterusnya. Nah ini arti pertama dari kata Adam. Arti yang kedua dari kata Adam itu adalah menggambarkan umat manusia. Bapak-Ibu Artinya manusia dalam bahasa Inggrisnya man dalam bahasa Ibraninya sama dengan Adam. Adam di sini lebih menunjukkan pemahaman yang lebih umum yaitu bersifat gender atau mas kulit. Artinya dalam konteks ini arti nama Adam itu tidak lagi hanya dihubungkan dengan nama pribadi Adam sendiri enggak. Tapi sudah menyangkut kepada Adam-Adam yang lain di manusia-manusia yang lain. Nah dalam bahasa Ibraninya Adam selain nama itu adalah nama pribadi nama manusia pertama yang menunjukkan kepada manusia yang pertama yaitu lagi-lagi. Nah maka Bapak-Ibu nama Adam itu juga sebenarnya memberikan arti dan makna atau mewakili nama setiap para pria-pria yang ada di muka bumi ini. Arti yang kedua dari nama Adam itu. Dan itu dijelaskan dalam kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 2. di sana dikatakan inilah daftar keturunan Adam. Nah jadi pada waktu manusia diciptakan oleh Allah dibuatnya lah dia menurunkan rupa Allah laki-laki dan perempuan. Jadi beginilah Bapak-Ibu bukan hanya Adam yang diciptakan setuju dengan gambar dan rupa Allah. Bukan hanya Adam seorang diri. Bukan hanya laki-laki saja tapi juga perempuan. diciptakan yang beri. Jadi perempuan atau hawa itu diperlukan